Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Amelia Fadila dengan NIM 1216-00023 dari kelas 2E Kembali lagi nih di pembahasan statistika inferensial Nah, setelah minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengujian hipotesis dan normality test Kali ini saya akan membahas lebih spesifiknya yaitu mengenai 3 uji Ada uji McNemar, uji C-square, dan uji Eksak Fischer Nah, untuk kali ini yang akan dibahas terlebih dahulu adalah tentang uji C-square sendiri Sebetulnya apa sih definisi syarat dan fungsi uji C-square ini? Cek pembahasan berikut yuk! Apa itu uji C-square? Nah, uji C-square ini bisa dikenal sebagai jikodat juga Adalah satu cara yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan hubungan ada atau tidaknya antara variable yang diteliti Misalnya nih, ada seorang peneliti mau melakukan pengujian terhadap perilaku mahasiswa Berarti karakter yang akan diuji itu adalah perilaku mahasiswa yang nantinya dikategorikan menjadi dua Yaitu kategori pertama, mahasiswa yang mendukung program kampus Dan yang kedua adalah mahasiswa yang acu terhadap program kampus Nah, kondisi tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan uji hipotesis mengenai perbedaan perilaku mahasiswa tersebut dilihat dari frekuensinya Lalu, fungsi dari C-square dan penggunaannya itu untuk menguji ada tidaknya hubungan antara dua variable Yang kedua, itu untuk homogenitas antara subkomplok Dan yang ketiga adalah untuk bentuk distribusi Nah, C-square ini juga termasuk ke dalam tipe goodness of it ya Yang artinya adalah suatu teknik yang menunjukkan bahwa satu tes itu dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan Antara objek yang diamati dengan objek yang dikategorikan sebagai harapan berdasarkan hipotesis 0 Lalu, apa aja sih ciri-ciri dari C-square ini? Nah, yang pertama adalah distribusi C-square apabila digambarkan akan membentuk julur positif Yang kedua, C-square ini selalu menghasilkan nilai yang positif Ketiga, distribusi C-square ini terdiri dari beberapa kelompok yakni distribusi C-square dengan nilai DK1, 2, 3, dan seterusnya Nah, untuk karakteristik dan syaratnya Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi amatan atau observasi bernilai 0 Berarti disini artinya harus ada nilai dalam si sel tersebut gitu Tidak boleh kosong gitu ya Dan yang kedua, itu apabila bentuk tabel kontingensinya adalah 2x2 Maka tidak diperbolehkan ada satu sel pun dari frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2 Misalkan ada 2x3, 4x3 Maka jumlah sel frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 Tidak boleh dari 20% dari keseluruhan sel Syarat lainnya, itu ada ini ya Yang pertama itu, untuk observasi harus dipilih secara acak Yang kedua, semua pengamatan itu dilakukan dengan independen Yang ketiga, setiap sel hanya berisi satu frekuensi harapan Dan yang keempat, besar sampel sebaiknya lebih dari 40 Ini menurut Cochrane di tahun 1954 Nah, ada juga rumus yang akan dipakai Yaitu x2c sama dengan sigma O kurangi E kuadrat per E Yang O ini itu adalah frekuensi dari observasi Nah, yang E itu frekuensi yang diharapkan Sigma E itu menunjukkan jumlah sebaris dikali jumlah sekolom Nah, untuk x2c nya itu adalah rumus c2nya ya Dan ada pula kriteria uji H0 itu akan ditolak jika x2 hitungnya itu lebih besar dari x2 di tabel Nah, disini ada contoh soal yang berbunyi seperti ini Disini saya sudah membuatkan tabel kontinensinya seperti ini Lalu untuk menghitungnya melalui SPSS itu bagaimana ya Nah, simak penjelasan berikut ini ya Nah, disini sudah ada tampilan SPSS nya ya teman-teman Disini di kolom name itu ada jenis pendidikan dan frekuensi Jangan lupa Nah, untuk labelnya adalah menambahkan lebih spesifik nih Dari yang di kolom nama itu Misalkan untuk jenisnya sendiri adalah jenis bank Dan yang kedua adalah lusun pendidikan Lalu untuk value-nya disini kita namakan Untuk yang nomor satu itu untuk bank pemerintah Lalu yang nomor kedua untuk menambahkan bank swasta Mengkategorikan ya maksudnya Lalu yang kedua itu ada pendidikan Nah, yang nomor satu itu untuk lulusan perguruan tinggi Dan yang nomor kedua untuk lulusan SLTA Atau setara dengan SMA mungkin ya Nah, untuk measure-nya Jenis bank dan pendidikan itu nominal Karena berbentuknya kategorik Dan frekuensi itu untuk scale ya Measure-nya scale Nah, lalu kita ke data view langsung Dan masuk-masuk ini Untuk jenis bank yang dipilih Misalkan satu itu bank pemerintah Dia dari lulusan PT Berarti ininya satu Pendidikannya satu Dan frekuensinya 60 Lalu untuk jenis bank pemerintah Dan dia dari lulusan SLTA Frekuensinya 30 Lalu dengan selanjutnya juga begitu ya Kita langsung saja ke menu data Ke weight cases Lalu disini sudah ya Pilih weight cases terlebih dahulu Lalu klik di frekuensinya disini Lalu masukkan kesini Lalu OK Nah, disini ada weight by frequency Nah, kita langsung ke analyze Menu analyze Lalu pilih descriptive statistics Lalu cross tabs Nah, disini kan sudah ya Untuk lulusan pendidikan Karena dia berbentuknya itu baris Berarti masukkan ke rows Dan jenis banknya kan menurun ya Berarti masukkan ke kolom Bagian kolom Lalu klik statistics Kita centang nih C-square-nya Continue Lalu OK Nah, disini sudah terlihat dengan jelas Hasilnya Di persennya sudah bagus ya 100% Dan valid juga Dari jumlah datanya betul 150 Di sini juga Untuk tabel kontingensinya juga sama Dari yang tadi di powerpoint Lalu disini sudah terlihat dengan jelas Hasil dari C-square testnya Nah, setelah tadi kita sudah Menggunakan SPSS ya Untuk menghitung C-square dan sebagainya Kita terlebih dahulu Setelah itu membuat hipotesis penelitian Nah, hipotesisnya sendiri itu Terdapat hubungan signifikan Antara jenis bank yang dipilih Dengan tingkat pendidikan masyarakat Lalu kita buat hipotesis statistiknya Yang terdiri dari H0 dan H1 H0 ini menyebutkan bahwa Tidak terjadi atau tidak terdapat Hubungan signifikan Antara jenis bank yang dipilih Dengan tingkat pendidikan masyarakat Dan H1 itu Terdapat hubungan signifikan Antara jenis bank yang dipilih Dengan tingkat pendidikan masyarakat Nah, di slide sebelumnya kan Kita sudah membahasnya Tentang rumus yang dipakai Nah, untuk rumus tersendiri itu Akan sama hasilnya Jika kita menggunakan SPSS Karena rumus itu pada dasarnya Digunakan untuk perhitungan yang manual Nah, ternyata diperoleh Hasil bahwa 0,00 ini kan kurang dari Signifikansi 0,05 atau 5% tadi Jadi dapat disimpulkan H0 itu ditolak Dan kesimpulan besarnya adalah Terdapat hubungan yang signifikan Antara jenis bank yang dipilih Dengan tingkat pendidikan masyarakat Atau sampel yang tadi Seperti itu Nah, mungkin sekian dulu Penjelasan saya mengenai Uji C Square ini Mohon maaf jika terdapat Banyak atau sedikitnya kesalahan Dan mohon dimaklumi Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh